Setelah dilantiknya anggota panitia pemilihan kecamatan oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah beberapa waktu lalu, KPU Kabupaten Bangka Tengah berharap kepada seluruh anggota PPK dapat benar-benar berintegritas dalam menjalankan tugas sebagai seorang panitia pemilihan di tingkat kecamatan. Sebanyak 30 orang anggota PPK Kabupaten Bangka Tengah resmi dilantik oleh KPU Kabupaten Bangka Tengah beberapa waktu lalu, di mana dalam satu kecamatan terdiri dari 5 orang anggota PPK yang nantinya bertugas sebagai panitia pemilihan. Dalam pilkada Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020 di tingkat kecamatan. Komisioner KPU Bangka Tengah Hendra Sinaga berharap, anggota PPK yang baru dilantik benar-benar berkualitas dan memiliki integritas tinggi dalam membantu KPU Bangka Tengah. Menjadi anggota PPK benar-benar berkualitas dan punya integritas sehingga nanti mereka menjalankan tugasnya di tingkat kecamatan membantu KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu yang kami harapkan. Sehingga nanti pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemilihan Bupaten Bangka Tengah di tanggal 23 September nanti itu berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat tanpa ada intervensi dan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Setelah melantik anggota PPK, KPU Kabupaten Bangka Tengah saat ini tengah melaksanakan proses perekrutan anggota PPS. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan Ainews melaporkan. Dari Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan Ainews melaporkan.